Ini amanah Anak ini titipan Yang namanya amanah dan titipan berarti nanti akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah bagaimana menjaga amanah titipan yang diberikan oleh Allah SWT Makanya anak kita ini kita disuruh oleh Allah untuk menjadikan dia besar Dan dijadikan dia mengenal siapa yang menciptakan hakikatnya Kita punya anak perempuan nanti ngasih makan, nyekolahin, habis itu diambil orang Kita punya anak laki-laki apalagi Sekolahin, mesantrenin semuanya juga nanti pergi Karena dia harus mengurus keluarganya Jadi kita itu hanya dititipi oleh Allah SWT Jangan sampai anak kita nanti menjadi beban Karena ada beberapa tipe anak-anak Yang pertama tentunya tipe anak yang menyejukkan hati Yang menyenangkan hati, yang membahagiakan hati Ini tingkat yang paling tertinggi Pak Hadirnya anak kita ini menjadi penyejuk Menjadi penyejuk bagi kita ini Dan untuk menjadikan tipe yang pertama ini Ini tidak mudah Diawali dari kandungannya yang selalu dibacakan doa Diriaduhi ditirakati Jadi diriaduhi sampai lahir Diriaduhi juga Makanya nanti menyejukkan Nanti bisa jadi anak kita ini menyejukkan di akhir Atau di saat-saat kita sudah sepuh lah Ini tipe yang pertama Tapi anak juga ada yang hanya menjadi perhiasan Tipe yang guru perhiasan Jadi jangan sampai ini menjadi pembanding Terlalu sayang dengan perhiasan ini Jadi akhirnya kita ini tertipu Hanya berlebihan mencintai anak kita Tapi lupa dengan Allah SWT Atau sampai lupa kepada mendidiknya untuk mengenal Allah Ini ada tipe yang kedua Jadi tipenya ini sama dengan perhiasan Namanya perhiasan kalau kita berlebihan masalah Nah itu makanya hati-hati Tapi ada juga yang ketiga Yang ketiga tentunya ada juga anak Yang menjadi fitnah Yang menjadi Apa namanya itu Ujian Nah ini Jadi anak-anak kita ini Akan menjadi fitnah atau ujian Biasanya tidak di dunia Tapi nanti di akhir Ibadah kita baik Ibadah kita bagus Kita didiknya tidak bermasalah Tapi di akhir Akan menjadi fitnah bagi kita Nah ini Bagaimana caranya Ini luar biasa Untuk menanggulanginya Apalagi kalau sampai di dunianya menjadi fitnah Nah ini hati-hati Ini tipe-tipe anak yang harus sama-sama kita paham Karena disini ada ibu-ibu Makanya Ajaklah anak kita Untuk ngaji Ya minimal sebulan sekali Minimal ya Sebulan sekali itu harus Dibawa ke tempat ngaji Karena nanti hatinya gak keras Gak atos Kalau orang Sunda atos Ini ya Udah ya Kalau kita kan keras Kerasnya anak kita itu Menjadi fitnahnya anak kita ini Banyak faktornya Salah satunya Jarang diajak ngaji Walaupun nanti di tempat ngaji ini Lari-lari Ribut biarin Karena dia akan mendapatkan Cucuran rahmat Cucuran keberkahan Dari apa yang kita baca Nah itu makanya Bawa Jangan bapaknya aja Jangan ibunya aja Anak kita bawa Semakin sering anak kita diajak Untuk ikut ngaji Semakin banyak solawat yang dia dengarkan Semakin banyak Quran yang dia dengarkan Akan melembutkan hatinya Minimal sebulan sekali Kalau ditangkuhi lukul Kan begitu ya Sebulan itu gak ketemu guru Putus tuh sanatnya Kalau sudah meninggal Tiga bulan sekali Kalau guru kita sudah meninggal Tiga bulan sekali Minimal kita inget Dan mengirimkan fatihah Atau kita suhan ke makham Tapi kalau masih hidup Sebulan Karena keberkahannya nyambut Dan yang terakhir Tipe anak Ini yang menjadi musuh Banyak tuh Anak-anak yang musuh Dan ini prosesnya panjang Dan fakturnya banyak Ini fakturnya kita gak cukup Kita ambil pentingnya aja Ada tipe anak yang menjadi musuh Makanya hati-hati Makanya kembali Jangan sampai Kita salah menitipkan Karena untuk menjadikan Anak yang baik Menjadi anak yang Menyejukkan hati Yang menjadi perhiasan Yang indah kita ini Jangan salah tempat Menitipkannya Karena tempat menitipkan itu Paling penting Karena akan membentuk Karakter Berlakunya Omongannya Semuanya Pola pikirnya Tergantung kepada Siapa dia dititipkan Makanya Rasulullah dititipkan Pamannya Pamannya luar biasa Kakeknya Itu gak sembarangan Nabi-nabi Sebelumnya Juga sama Jadi kalau kita Salah menempatkan Anak kita Tentunya akan menjadi Masalah-masalah Bisa jadi menjadi fitnah Bisa jadi menjadi musuh kita Atau kita terlalu Tergiur dengan perhiasan Seakan-akan Segala-galanya Padahal kita harus ingat Bahwa anak yang kita miliki itu Adalah ditugaskan Untuk membesarkannya Dan mengenalkannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Jangan sampai Enggak Mengenal Allah Percuma Kalau Anak kita Enggak mengenal Allah Kita akan ditanyakan Oleh Allah Itu Amanannya Seperti apa Kalau disuruh menjaga Malah merusaknya Atau Enggak dikenalkan Atau Pemiliknya Karena ini Sifatnya dititipkan Berarti harus kenal Siapa yang Memilikinya Nah ini harus penting Makanya Jangan sampai Salah tempat Minimal Uhtiar kita saat ini Ajak Anak kita Untuk Banyak-banyak Najib Ulanan Wajib Dibawa Kerugi Nanti kita Kita mendapatkan Kerugian yang Luar biasa Insyaallah Kita mendapatkan Anak kita Yang Rabbana Hablana Min Azwazina Waduduna Kurra Ta'ayun Menjadi Penyejuk Kita sejuk Ada anak kita Orang lain Juga sejuk Makanya Ujungnya itu Ada Imama Menjadi Pemimpin Pemimpin Bagi orang lain Jadi doa kita Baca Karena memang Anak kita Nanti akan menjadi Pemimpin Pemimpin Orang-orang yang Bertakwa Itu ya Insyaallah Jadi Boleh berpikir Untuk dunia Tapi barengi Dengan Urusan agama Yang sempurna Jangan dunia Saja Hugi Nanti Kita Itu ya Karena Waktu sudah Malam Kita cukupkan Wallah Wa'alam Biswa Terima kasih